Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Kapal Induk ketiga sekaligus yang tercanggih milik China diluncurkan pada hari Jumat 17 Juni ini di galangan kapal Jiangnang Shanghai Dikutip dari Great War, kapal perang tipe 003 yang diberi nama Fujian dengan nomor lambung 18 ini adalah kapal induk pertama di armada kapal induk Angkatan Laut Pembebasan Rakyat China yang menggunakan sistem ketapel elektromagnetik untuk meluncurkan pesawat dari dek kalau tipe yang lama itu ada lengkungan di ujung kapal induknya biar pesawat bisa naik ke atas yang baru ini nih, wakil ketapel udah kayak sistemnya Amerika aja Sistem ketapel canggih yang disebut sistem peluncuran pesawat elektromagnetik EMALS diklaim lebih hemat energi dan mudah dalam perawatan Sistem ini juga digunakan pada kapal induk Gerard Air Ford mirip Angkatan Laut Amerika Serikat Plans Fujian 18 memiliki bobot lebih dari 80 ribu ton Televisi Pusat China atau CCTV mengatakan untuk pengujian sistem lainnya dan navigasi kapal akan menjadi prioritas pertama setelah peluncuran ini Wah China gak main-main, udah kapal induk ketiga aja Taiwan Auto Ketar Ketir Dari sisi Indonesia, belum lama ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan memegang seteguh politik luar negeri yang bebas aktif dan mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral Empat hal tersebut tertuang dalam semangat deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Zok Fan Hal ini disampaikan Prabowo kepada Menteri Pertahanan Cina General Wei Feng Hei saat pertemuan bilateral Jumat 10 Juni ini Jadi seminggu sebelum kapal induk Cina rampung kita sudah bilang ya, kita gak mau perang sama siapa-siapa Pertemuan di Singapura itu membahas berbagai isu mulai dari penanganan COVID-19 Kerjasama yang telah berjalan antara kedua negara di bidang pertahanan dan isu terkini terkait keamanan global Pertemuan ini merupakan bukti terjalinnya hubungan kerjasama pertahanan yang baik antara kedua negara Semoga kerjasama dan persahabatan antara Indonesia dan Cina dapat terus terjaga dengan semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati kata Prabowo dalam keterangannya Sabtu 11 Juni 2022 ini Catatnya Cina Persaudaraan dan prinsip saling menghormati Jadi jangan masuk-masuk na puna dong Dia menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas bantuan Cina yang mengirimkan peralatan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia Sebagaimana dikutip dari okezone.com Kalau soal COVID mungkin emang banyak ngebantu ya Tapi apa enggak sekalian nih pertemuan itu buat ngebahas teritori Indonesia yang beberapa kali dimasuki sama Cina pak Harus diakui Cina kini sudah menjelma menjadi salah satu kekuatan utama di dunia militer Namun patut diingat Sejengkal tanah pun tak akan kita berikan kepada siapa saja NKRI harga mati Sekian untuk episode bermanfaat tentang kapal induk baru Cina dan hubungan antara Cina dan Indonesia Kali ini wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!